Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa polisi masih menyelidiki peristiwa tewasnya warga Kabupaten Madiun karena diduga tersengat jebakan tikus beraliran listrik. Penyidik memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik lahan sawah. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian mulia di warga desa klitik Wono Asri Kabupaten Madiun yang ditemukan tewas di sawah milik warga desa Wono Asri selasa lalu. Kakek 78 tahun itu diduga tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang dipasang pemilik sawah. Kapolres Madiun AKBP Muhammad Ridwan mengatakan sejumlah saksi telah diperiksa terkait peristiwa tersebut. Salah satunya Daud, pemilik sawah. Berselang 4 hari sejak penemuan jasad, polisi belum memutuskan ada tidaknya tersangka. Terima kasih telah menonton. Bersambung diperiksa terkait dengan dinas terkait bagaimana upaya ucikan apabila adanya setelah sepulang sepulang. Kita ketahui banyak kejadian dan juga ada satu korban. Jadi itu aktensi kita, karena bisa mengakibatkan korban yang berpunyai. Namun, ada upaya juga? Selain mencari ada tidaknya unsur pidana, Polores Madiun akan berkoordinasi dengan Pemkap untuk membicarakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.